Bagaimana Anda menjelaskan kepada tetangga itu agar menerima kemitraan konservasi? Saya orang konservasi. Saya ini mendorong masyarakat untuk mencintai. Kamu sih sarjana. Mengapa tidak mengambil pekerjaan yang mungkin di kantor? Halo teman-teman, saya Bagjah Hidayat dari Forest Digest. Kita ketemu lagi di podcast, Forest Digest Broadcast. Kali ini bintang tamu kita adalah seorang anak muda. Namanya Hadi Surono dan di samping kita ada Kang Ahmad Munawir. Beliau adalah Kepala Taman Nasional Gunung Halimun Sarak. Kepala Taman Nasional Gunung Halimun Sarak. Saya jauh-jauh datang ke kampungnya di Desa Malasari di sini. Desa Malasari itu masih masuk Bogor, tapi perbatasan suka bumi. Dari kota Bogor sekitar 2-3 jam. Itu pun kalau tidak macet. Kalau macet mungkin bisa 4-5 jam. Saya datang ke sini untuk bertemu Hadi, seorang sarjana kehutanan dari IPB yang tinggal di kampung di tengah hutan Gunung Halimun. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau ini. Mengapa dia hidup di desa bersama para petani. Halo Mas Hadi, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Waktu rekaman ini kita rekam sekitar jam 1 di Desa Malasari dan suhunya dingin walaupun kelihatannya terang. Pertanyaannya, mengapa Anda orang yang lulus dari Fakultas Kehutanan IPB mau tinggal di desa yang jauh dari mana-mana ini? Biar ceritakan dulu kenapa itu. Awalnya saya menempuh pendidikan Fakultas Kehutanan IPB. Saya tertarik untuk tinggal di sini adalah berawal dari penelitian. Tempatnya di Resop Cikaniki, kampung Citarab Sentral. Tahun berapa itu? 11. Risetnya tentang? Riset tentang Owa Jawa. Owa Jawa adalah owa endemik di Gunung Halimun ya dan itu termasuk hewan langka. Itu penelitiannya di Cikaniki? Cikaniki. Ya, kurang lebih 3 bulan di sana. Nah, dari penelitian itu saya melihat-melihat situasi di kampung sebenarnya menarik. Apa yang membuat Anda tertarik? Pertama adalah SDA-nya sangat limpah. Kemudian hutan masih original. Oke. Dan di samping itu ada yang menurut saya ada yang harus dibenahi. Yang pertama adalah latar belakang perekonomian, kemudian pendidikan, dan apalagi ya, yang menurut saya yang lebih besar adalah kombinasi masyarakat. Oke. Setelah itu, setelah juta penelitian itu, kemudian yang satu menjadi faktor kunci adalah jodoh saya. Oh, ini. Ini kunci dan penting. Oh, jadi istri Anda orang sini? Istri saya orang sini. Oke, jadi PDKT pas penelitian itu? Oke. Jadi, setelah itu. Jadi ini pemuda kota memetik kembang desa. Kurang lebih seperti itu. Singkat waktu, saya kemudian sudah berkelana. Oke, Anda lulus tahun? 2012. 2012. Setelah itu kerja? Kerja dulu. Kerja di? Di Jambi. Di Jambi, oke. Kemudian Jambi kurang lebih 2 tahun setengah. Oke. Kemudian setelah itu saya menikah. Oke. Tapi Anda orang sini apa bukan? Bukan. Asli dari? Asli dari Jambi. Nah, artinya Anda pulang ke Jambi ya setelah lulus ya? Setelah lulus saya pulang dulu ke Jambi. Kerja di perusahaan? Oke. Setelah saya kerja di perusahaan, setelah itu memang jodoh saya orang sini. Setelah itu menikah. Dan menikah hari itu, saya sudah langsung pindah ke sini. Tidak kembali lagi ke Jambi. Seperti itu. Orang tua tidak menentang? Awalnya menentang. Oke. Kamu sih sarjana. Mengapa tidak mengambil pekerjaan yang mungkin di kantor segala macam? Iya, iya. Tapi itu adalah tantangan saya. Oke. Karena saya dididik untuk jadi harus bisa survive. Oke. Dimanapun berada. Di Jambi pekerjaan apa? Karian swasta. Karian swasta. Di perusahaan swasta. Itu apa bidangnya? Ya, masih di alam kehutanan. Oke. Ya, mungkin waktu itu ya sudah kerja nyaman lah. Oke. Gaji berapa? Ya, kurang lebih waktu itu baru masuk. Kurang lebih kisaran 4 juta. 4 juta, oke. Dan saya tinggalin begitu saja. Anda mundur dari perusahaan? Mundur dari perusahaan. Demi... Kampung ini. Demi pacar. Ah, nggak percaya. Demi pacar kan? Demi istrinya. Saya keluar dari perusahaan itu udah... Oh, itu sudah pacaran apa belum dengan istri? Waktu masih di... Masih di Jambi? Sudah pacaran. Sudah pacaran. Jadi LDR lah ya, jarak jauh ya. Kemudian kita putuskan menikah. Karena apa lagi sih? Kalau kita udah pacaran, selama macam ya, ujungnya menikah. Biasanya, orang anak muda jaman sekarang, kerja bisa dimana aja. Tapi begitu menikah, istrinya yang dibawa. Bukan suaminya yang datang ke rumah istrinya. Kenapa Anda jadi terbalik gitu? Nah, saya melihat ya tadi itu adalah... Saya melihat kampung ini adalah yang unik bagi saya. Karena saya ingin untuk cita-cita saya terus terang dari hati yang paling dalam untuk memajukan kampung ini. Oke. Memajukan kampung ini, saya ingin bersedia kembali untuk kesini. Dan berkidupan di sini dan bersosialisasi dengan masyarakat di seluruh sini. Oke. Pekerjaan Anda apa jadi di sini? Yang awalnya mungkin saya, untuk survive itu ya, bera usaha. Oke. Bera usaha dalam bidang? Sekarang ini adalah dalam bidang pertanian. Anda jadi petani jadi? Jadi petani. Oke. Saya kembali jadi petani. Ya, ya. Karena dah daging saya, ibu saya, orang tua saya adalah petani. Oh, di Jambi. Di Jambi. Oke. Makanya saya kembali lagi menjadi petani. Karena petani itu, apa ya, selagi ada kehidupan, pertanian tidak akan mati. Ya, ya, ya. Itu kunci saya. Ya, ya. Nah, setelah itu, saya mengajak teman-teman, di petangga, keluarga, semuanya, ayo kita pertani. Yang tadinya adalah bukan petani. Ya, ya, ya. Ya, tapi kan, ya zaman sekarang ya, walaupun orang semua punya cita-cita ideal, ingin hidup di kampung, ingin jadi petani, gitu. Tapi kan itu cita-cita saja, gitu. Dan Anda melakukannya. Selain tadi waktu, walaupun faktor kuncinya adalah mengunjungi kembali pacar, yang jarak jauh tadi itu, apa yang mendorong Anda yang paling kuat selain tadi ingin memaju? Itu kan ideal ya. Tapi, pernahkah Anda membayangkan ketika masih di Jambi dengan gaji yang nyaman, fasilitas yang nyaman, semua fasilitas itu akan hilang kalau kembali ke desa ini. Lalu, apa yang Anda bayangkan ketika itu agar hidup ya senyaman seperti di Jambi? Saya pernah menempuh pendidikan ya, walaupun saya pernah diajar oleh profesor, guru besar. Siapa namanya? Bapak, profesor Hadi Alikodra. Oke. Dia pernah mengatakan bahwa waktu di nyaman kuliah itu, membangun itu mulai dari kecil. Oke. Kemudian untuk sukses itu, mencari kompetitor, jadi pesaing yang paling sedikit. Oke. Nah, karena saya adalah beja usaha, ya tentunya saya mencari pesaing yang lebih sedikit. Yang sedikit. Di sisi lain, saya ingin membantu pangkutani yang lain seperti itu. Ya, ya. Anda pernah baca teori Blue Ocean Strategi? Ya, kalau itu sebenarnya belum pernah. Belum pernah. Nah, jadi apa yang tadi Anda ceritakan itu teori Blue Ocean Strategi dalam bisnis. Jadi, kalau Anda mau berbisnis, carilah produk yang belum pernah ada. Pasarnya belum terbentuk, tapi potensinya besar. Nah, itu jadi kebalikannya adalah Red Ocean Strategi. Itu banyak pesaingnya. Nah, Anda mempraktekan itu. Tapi, walaupun belum pernah baca, tapi Anda sudah mempraktekan. Ya, dari teori tersebut. Karena, kalau dibayang-bayangi dalam, kemudian di PEB itu ya, disitu fleksibel banget. Nah, kita harus benar-benar fleksibel, walaupun saya orang kehutanan. Oke. Yang latar pendidikan kehutanan, begini-gini, tetapi saya ketika turun ke masyarakat, ya disitulah kita harus menjadi karakter. Karakter kita harus bisa, pertama adalah membangun nuansa baru yang tadinya belum ada. Oke. Karena, mungkin cikkat cerita, di kampung ini adalah berawal dari perekonomian Anda bergantung pada gurandil. Gurandil itu adalah penambangan kemas ilegal. Anda datang ke sini, semua penurut desa jadi gurandil? Masih jadi gurandil. Oke. Yang itu sudah berjalan 20-an tahun yang lain. Karena, saya motivasi, oh disini itu adalah SDA-nya bagus. Sebenarnya alam bagus, air bagus, tanah masih bagus. Dan kenapa sih, kita tidak ajak yang lebih istilahnya bisa diperbarui. Oke. Karena kalau kita cari emas, kalau yang sudah rusak, emas sudah hilang, itu sudah tidak ada. Oke, pertanyaan saya adalah, karena Anda seorang limbawan, lulus dari Fakultas Kehutan IPB, yang pasti tahu, tinggal di sini, di tengah hutan Gunung Halimun, yang itu adalah area Taman Nasional. Sehingga, kalau Anda mengandalkan atau berniat menjadi petani hutan, itu kan berada di Taman Nasional. Iya kan? Artinya, kalaupun Anda bilang ini potensi besar dan sebagainya, itu bukan punya desa ini. Tapi punya negara, karena Taman Nasional adalah kawasan hutan negara. Itu Anda tahu nggak itu? Tahu. Tahu. Sadar ya? Sadar. Jadi artinya gimana? Kalaupun melihat ada potensi dan seterusnya, itu kan bukan punya kita gitu. Nah, jadi masyarakat itu menggarap kawasan Taman Nasional, itu sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian, muncullah program yang namanya kemitraan konservasi. Oke. Melihat potensi besar, karena kita ingin mengalihkan bahwa kita ingin setop Burandil, tetapi balik ke intinya ramah lingkungan. Oke. Yang intinya bertani. Ada satu masalah. Masalah satu adalah lahan. Lahan tidak punya? Lahan tidak punya. Yang ada, ada lahan milik negara, dalam kawasan konservasi. Nah. Nah, begitu muncul program namanya kemitraan konservasi. Oke. Yang diinisiasi oleh pihak Taman Nasional, kementerian KLHK. Ini kesempatan, mas. Oke. Sorry, tahun berapa itu? Kita pertama kali mengurus 2018. Oke. Tapi baru bisa dilanjutkan di tahun 2021. Anda menikah tahun? Datang ke sini? 2014. Oke, jadi empat tahun setelah Anda tinggal di sini, baru ada program... Setiap tahun. Bukan. Empat tahun, ya. Empat tahun setelah Anda tinggal di sini, baru ada program kemitraan. Oke. Setelah itu ada kesempatan yang baik. Karena apa? Karena masyarakat terus istilahnya berpocok tanam di dalam konservasi segala macam, menyebabkan konflik dengan adanya program kemitraan, jadi win-win solution. Jadi istilahnya Taman Nasional memberikan pengakuan dan masyarakat pun menjadi... Punya akses. Punya akses segala macam. Dalam artian, masih tetap harus menjaga kelestarian hukum. Oke. Seperti itu. Oke. Tahan dulu. Kan tadi Anda bilang bahwa masyarakat sudah bertahun-tahun jadi gulandil. Kemudian beralih ke sebagian menjadi pertanian. Problem dari hak akses yang ilegal tadi itu, itu adalah ada perspektif bahwa ketika mengolah lahan, itu memang sudah haknya gitu. Padahal itu bukan haknya. Nah pertanyaan ke Kang Munawir itu, bagaimana meyakinkan agar masyarakat menerima program ini? Saya tahu masyarakat ada yang paham, ada yang tidak paham. Tadi seperti cerita Kang Hadi kan, tidak semuanya memahami dunia luar kan, sehingga pasti ada resistensi. Itu apa yang terjadi Kang ketika memasukkan program kemitraan konservasi ke desa Malasar ini? Ya, terima kasih Kang Bagja, Kang Hadi. Jadi program perhutanan sosial itu kan diterbitkan melalui peraturan Menteri Ketuaan Hidup dan Perhutanan tahun 2016. 16 ya? Nomor 83 kalau salah. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan Direktur Jeneral Konservasi Sumerdaya Alam Ekosistem itu nomor 6 2018. Nah, dengan peraturan ini memberikan kemungkinan kepada kami pengelola di tingkat tapak untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat yang notabene Ini sudah dari dulu ya, bahkan sebelum jadi Taman Nasional pun mereka sudah berada di sini dan beraktifitas tentang bertani itu untuk... Dan mengandalkan hidup dari hutan ya. Untuk kehidupan sehari-hari ini, bukan untuk kaya raya ya. Nah, sejak saat itulah 2018 kita mulai turun ke lapangan. Karena sebelum itu kita terus terang tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan masyarakat karena ya tadi, antara dilaran dan... Karena aturannya belum ada. Dan di Halimun Salak ini, kalau boleh saya informasikan, dari 87 ribu hektare, ada kurang lebih 18 ribu yang tanda petik sudah menjadi... Digarap? Oh, oke. Ada yang pertanian lahan kering seperti ini, ada sawah, dan ada pengukiman. Ada berapa kampung di 87 ribu hektare? Berdasarkan data kita yang terakhir 2021, lebih 443 kampung. Kampung. Dengan 115 desa. Itu di tiga kabupaten ya. Itu semuanya di dalam Taman Nasional ya? Iya, ada yang di wilayahnya masuk, ada yang di dalam, ada yang aktivitas masyarakatnya di dalam. Nah, kembali ke desa Malasari, khususnya kampung Citalahap ini, tempat Mas Hadi ini. Nah, memang tentang program kemitraan itu baru masuk di inisiasi 2018. Oke. Tetapi intensnya itu di tahun 2021. Oh, oke. Jadi... Jadi prosesnya dimulai dari 2018, tapi kemudian intens di 2011. Karena terserang kerumitan pertama itu tadi yang Mbak Jawa bilang, bahwa tidak gampang menjelaskan ke masyarakat bahwa ada program ini, kemudian nanti mereka punya kewajiban. Oke. Karena selama ini mereka sudah melakukan tanpa ada kewajiban. Persis. Saya menanam, saya ini, saya itu. Nah, ini kita mau diajak untuk diakui oleh negara, tetapi kemudian nanti ada kewajiban. Tetapi sebenarnya setelah kita jelaskan, justru masyarakat jauh lebih banyak yang menerima, saya. Ah, oke. Kenapa? Ya tadi itu, bahwa ada pengakuan dari negara bahwa, karena bagaimanapun di hati kecil masyarakat, dia tahu bahwa saya ini bukan... Bukan dia. Ini saya di gawasan hutan negara ini. Walaupun fakta lapangan dia kuasai. Iya, iya. Tetapi di dalam hati kecil dan berdasarkan banyak pengalaman, mereka bilang, nanti kalau lihat polhut, petugas lewat, kadang was-was, gitu kan. Nah, sehingga setelah ada sosialisasi yang intens, dengan tokoh masyarakat, dengan pemuda seperti ini, akhirnya justru saat ini masyarakat berbondong-bondong. Oke. Malasari salah satu yang awal? Desa Malasari yang pertama sekali. Pertama. Untuk kemitraan yang pengharapan. Oke. Karena ada orang seperti Hadi Surono? Bukan di sini, ada Desa Malasari, dekat dari. Oh, Malasari, oke. Ini juga masih Desa Malasari. Oke. Tapi kampungnya beda. Itu yang pertama, kemudian yang kedua ini. Hmm. Yang kedua ini. Oke. Sosialisasi jauh lebih mudah karena ada orang seperti Hadi Surono atau? Iya, sangat. Untuk intens, petugas saya di suatu kampung kan nggak mungkin. Iya, iya. Nah, tapi kalau ada pemuda seperti ini, yang berpendidikan, yang juga paham tentang konservasi, enak banget ya. Karena beliau ini 24 jam ada di sini. Persis. Ya, dan dia bisa banyak menyampaikan ke lebih banyak lagi. Hmm. Apalagi beliau memang di sini sudah banyak mitranya atau binaannya yang aneh sih. Ya, tetangganya sendiri, Kak. Tapi bagaimana Anda menjelaskan kepada tetangga itu agar menerima kemitraan konservasi? Awalnya memang ada yang menerima dan yang tidak. Iya, iya. Anda coba menjelaskan di situ? Jadi ada yang kita bisa jelaskan, ada yang menerima karena menyadari bahwa ini adalah kawasan Taman Nasional atau kawasan pemerintah. Ya, intinya begini. Tadi betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, Bapak Menawir, bahwasannya kawasannya ini bukan milik kita. Oke. Ini adalah kawasan negara yang wajib kita jaga, tetapi kita boleh mengakses dengan catatan. Dengan catatan yaitu tidak merusak hutan dan harus ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Apa aja itu kewajibannya? Seperti ya kita harus menanam kembali, tanaman aslinya, kemudian ada tanaman yang bisa mendorong untuk kehidupannya. Jadi pertanian dengan keutaran di agro-prolestri lah ya? Agro-prolestri, harus ke jalan sebenarnya. Anda di waktu kuliah belajar agro-prolestri kan? Ya. Oke. Jadi menerapkan ilmu dari kuliah itu untuk hidup ya? Ya, jadi istilah begini. Ada kepatah mengatakan leweng hejo, masyarakat ngejo. Oh, ini orang Jambi tapi sudah tahu bahasa Sunda ini. Eh, bentar. Anda sudah pelancar bahasa Sunda? Ya, sedikit-sedikit sudah bisa. Kalau sama istri anak, anak sudah berapa? Anak baru satu. Kalau anak sama istri bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ah, bahasa Indonesia. Apa? Mestinya sih pakai lebih banyak bahasa Sunda ya? Tapi kalau anak itu ya istilah masih, kalau bersama kita bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah sama temannya. Oh iya, perlu diketahui juga disini susah sinyal. Sinyal ini. Tidak ada sinyal. Saya punya handphone, tidak ada sinyal sama sekali. Jadi itu, apa Bung Hadi ini masuk ke satu wilayah yang menurut orang itu tidak ada peradabannya gitu. Karena indikator utama peradaban sekarang kan ada sinyal. Masuk ke sini, tidak ada sinyal sama sekali. Jadi Anda masih komunikasi dengan teman-teman kuliah? Komunikasi masih. Masih. Sinyal itu kadang ada, kadang tidak. Jadi masih ada komunikasi. Iya, iya. Tidak selancar seperti yang di kota-kota pada umumnya. Sebelum diterima kekemitraan kan, syarat utamanya adalah membentuk kelompok. Jadi Anda membentuk kelompok dulu? Membentuk kelompok, kemudian kita mengadakan pertemuan-pertemuan, mengadakan koordinasi. Kemudian kita harus dengan pemerintahan desa, membuat pengakuan desa, kemudian kita membuat surat, proposal, dan segala macam. Perlengkapan yang menjadi ketentuan, ya kita siapkan semua. Oke, itu kan membuat proposal, menjelaskan sosialisasi, itu kan perlu wawasan kan? Tidak mudah loh membuat proposal. Tapi karena ada Anda, atau Anda sendiri yang bikin proposalnya? Ya, tetap awalnya kita dibantu. Oke. Dibantu. Oleh pendamping? Pendamping. Pendamping, ya sedikit banyak, kita sering share, komunikasi. Maman-aman yang kurang, kita dibantu, termasuk dari staff dari teman nasional. Kita dibantu, kurang, nanti kita, jadi intinya kita kooperasi. Nah, itu disahkan kemudian, kapan itu? Kurang lebih bulan Agustus 2021. Oh, tahun lalu ya? Jadi artinya sudah 6-7 bulan ya? Ya, kurang lebih. Tanamannya apa? Sekarang masih kita berassisting, karena sudah berjalan sebelum kemitraan, ini kan sudah berjalan. Sudah nanam kan? Nanam segala macam, kebanyakan horticultura. Horticultura, oke. Karena kita, masyarakat, ya bergantung pada itu. Oke. Ada kooperasi nggak untuk menampung? Sementara belum ada, tapi saya menjadi tanggung jawab. Mulai dari hulu sampai hilang. Jadi Anda yang menampung hasil pertanian, lalu Anda jual lagi ke mana? Ke Bogor. Ke Bogor. Ke Bogor itu kan tadi saya sebutkan butuh 3-4 jam ya? Betul. Lama. Karena jalannya jelek sekali? Jelek sekali. Itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Nggak, itu mempengaruhi harga nggak? Karena begitu Anda masuk ke pasar, kan harga pasar. Betul. Artinya keuntungannya makin sedikit dong? Ya, memang kita hasil panen untuk horticultura itu bersaing dengan waktu. Oke. Bukan dengan yang lain. Oke, oke. Karena busuk ya? Ya. Bisa busuk, bisa kita berbenturan dengan daerah lain, segala macam. Kalau kita pas bersaing dengan daerah lain, otomatis persaingan harga di situ. Jadi, gimana caranya kita datang untuk lebih cepat. Oke. Setelah 7 tahun tinggal di sini, 7 tahun ya? Dari 2014. Anda nyesel nggak sih hidup di kampung? Enggak, tidak. Artinya penghasilan lebih dari 4 juta dong ya? Itu relatif. Karena kalau bila usaha itu ada untung, ada rupa. Oke, oke. Karena yang penting bagi saya adalah... Tidak ada kepikiran untuk pindah ke kota? Belum. Belum. Jangan sih nyaman aja. Keren. Kang Munawir, ini cerita tentang Hadi dan teman-teman petani di sini. Itu akan bisa nggak sih di copy paste di tempat lain? Maksud saya, apakah perlu ada untuk bisa menerima program pemerintah tadi itu perlu ada orang seperti Hadi atau tidak perlu sehingga resistensi tadi terhadap program pemerintah itu menjadi berkurang? Perlu atau tidak perlu orang seperti Hadi? Sangat, sangat. Oke. Jadi saya berharap ya, sebenarnya siapapun dari perguruan tinggi bisa mencetak orang-orang pemuda seperti Hadi ini. Jadi ya, saya tahu bahwa kesulitan saat ini dengan generasi milenial, generasi Z, pasti sangat tergantung dengan yang namanya android dan... Gadget. Gadget dan signal. Jadi disampaikan tidak ada di sini. Itu kan, satu tadi jalan sudah tantangan luar biasa. Yang kedua, tidak ada signal. Tadi peradaban dikatakan kurang kalau tidak ada. Nah, itu akan menjadi tantangan. Tetapi kalau misalnya di kampus, di dunia kampus, itu bisa diterjemahkan oleh dosen-dosennya. Banyak, tadi ada 114 desa, ada 400 kampung di Halimun saja nih. Di Halimun saja, belum di Gunung Ngede, Cermame, Wubu, dan lain-lain lain. Berarti kan sangat dibutuhkan orang-orang lulusan yang fresh graduate, yang mau. Sementara kita selalu bilang bahwa lulusan-lulusan tidak ada tempat kerja. Padahal tadi ada teori Ocean Blue atau apa? Blue Ocean. Blue Ocean itu. Nah, ini kan memanfaatkan pesainya keurauan. Dan, ya, saya sangat yakin ya, walaupun kita bilang mau ke kota, mungkin dia akan lebih milih di sini. Karena, ya mungkin ada sesuatu tadi kepuasan yang didapatkan. Terus, dari sisi finansial saya yakinlah tidak lebih dibawa waktu dia akan jadi jam. Jambi, sehingga sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan nanti ke depan perguruan tinggi bisa mencetak orang-orang yang potensial, yang mau memperhatikan ilmunya. Nah, tadi kan tadi, di awal dia sampaikan, saya orang konservasi. Oke. Saya ini mendorong masyarakat untuk mencintai ini. Mungkin kebanyakan dari kita teori di kota sana. Tetapi, ini memperhatikan begitu, ya, jadi luar biasa kalau saya dan sekali lagi butuh orang-orang seperti ini. Iya, iya, iya. Ada pesan untuk para mahasiswa atau anak muda yang menonton acara ini? Iya, pesan-pesan buat teman-teman kita. Intinya, pertama kita harus mau terjun ke lapangan. Oke. Tidak hanya terjun hanya satu minggu, dua minggu, tetapi kita berbaur bertahun-tahun. Bagaimana caranya? Kita harus membangkitkan peradaban lingkungan setempat atau lingkungan yang sangat terpencil, untuk lebih maju dari sektor perekonomian, pendidikan, dan mungkin sosial yang lain. Jadi, jangan takut untuk perjuang. Pasti perjuangan itu penuh hambatan, tetapi itu harus dilalui. Iya, iya. Apalagi konservasi, apalagi forestry, lembah gunung kita lalui. Oh, forester, ya. Ada lagunya, ya. Mahataman tempat kita bekerja, ya. Tapi ngomong-ngomong, sama sekali nggak minder, ya. Sarjana kehutanan tinggal di kampung. Amdah saya nggak minder, karena saya yakin pada diri saya sendiri. Walaupun, mungkin, cerita teman-teman bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, ya mungkin yang go internasional, tapi saya jadi petani, saya nggak minder. Oke. Karena saya, kepuasan saya adalah saya membangun bersama masyarakat. Oke. Eh, apa sekarang? Sebenarnya orang di kampung, ya. Jadi ketua RW. Oh, itu keren, itu. Oh, iya. Anda tadi membentuk kelompok kan? Anda yang mimpin juga, ya? Iya, saya jadi ketuanya. Namanya kelompok tani, hutan, cikaniki, sejahtera. Wih, oke. Kayaknya udah tercapai, ya, sejahteranya itu. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, butuh proses, ya. Oke. Iya. Teman-teman, ada, apa namanya, joke, ya. Di kalangan orang kota, terutama milenial. Jadi ketika masuk ke laut, ke pantai, ke hutan, itu selalu komentarnya, wah, indah, ya. Kayaknya buat kerja, enak banget di sini. Saya mengutip Pak Kepala Balai, tadi begitu saya menyampaikan seloroh itu, Pak Kepala Balai mengatakan, enak untuk satu minggu. Begitu masuk hutan atau masuk pantai, beliau pernah di Sibrut, masuk pantai atau hutan yang indah, itu nusa dua balinya itu hanya dua minggu. Begitu satu bulan, nusa dua menjadi nusa kambangan. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya.